Halo teman-teman semuanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebut ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Terkait jumlah bahasa di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakkan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda. Jumlah ini diperoleh dari proses verifikasi sejak 1991 sampai dengan 2017. Namun demikian jumlah ini bisa terus berubah siring berjalannya waktu. Wih, dengan banyaknya kelompok suku dan bahasa di Indonesia, maka pastinya Indonesia memiliki keragaman kebudayaan. Pertanyaannya, kebudayaan itu apa sih? Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta Budaya, yang merupakan bentuk jamak dari Budi, yang berarti Budi atau Akal. Menurut Koncara Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan belajar. Telo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Contoh hasil karya masyarakat adalah teknologi. Contoh hasil rasa adalah agama dan kesenian. Contoh hasil cipta adalah ilmu pengetahuan dan filsafat. Teman-teman, kebudayaan memiliki dua wujud. Yang pertama, abstrak. Terletak di dalam pikiran manusia, sehingga tidak dapat dirabah atau dipoto. Contohnya ide gagasan nilai. Dan yang kedua, wujudnya konkret. Berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia di dalam masyarakat, sehingga dapat diamati, dilihat, dirabah, ataupun dipoto. Contohnya perilaku. Tujuh unsur yang ada di dalam suatu kebudayaan menurut Clyde Klukon adalah Satu, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Misalnya, pakaian, perumahan, senjata, alat transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Misalnya, pertanian, peternakan, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Misalnya, sistem perkawinan, ataupun sistem kekerabatan. Keempat, bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kelima, kesenian. Baik seni rupa, seni gerak, dan juga seni suara. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, sistem kepercayaan, atau yang kita kenal dengan nama religi. Melihat banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia, maka kita perlu memahami apa sih yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab dari kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, keadaan geografis. Indonesia memiliki ribuan pulau, sehingga penduduk di pulau-pulau tersebut tumbuh menjadi suku bangsa yang terisolasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenyataan ini menyebabkan mereka mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Posisi Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudera menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk datang dan menetap di Indonesia. Ada yang datang untuk berdagang, ataupun menyebarkan agamanya. Hal ini menyebabkan terjadi percampuran kebudayaan sehingga terbentuklah kemajemukan ras dan agama di Indonesia. Yang ketiga, keadaan iklim. Iklim yang berbeda membuat kondisi alam berbeda pula teman-teman. Kondisi ini membentuk pola perilaku dan sistem kebudayaan yang pastinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Melihat kenyataan akan banyaknya kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, saya pribadi sebagai generasi muda bangsa merasa bangga karena keragaman ini menjadi salah satu daya tarik Indonesia di mata masyarakat dunia. Coba teman-teman renungi keragaman budaya yang ada di sekitar kamu. Indonesia ini negara yang indah bukan? Oleh karena itu, jangan jadikan keragaman yang kita miliki sebagai sumber perpecahan bangsa, tetapi jadikan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia.